Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman, jumpa lagi dengan Eduvo Project Apa kabar teman-teman, para pejuang kampus 2021 Semoga kita selalu sehat, semangat, dan dikaruniris Kiamberkah dan melimpah, amin Nah teman-teman, untuk teman-teman yang belum lolos UTBK 2021 Jangan berkecil hati ya Karena di Indonesia pun masih banyak kok kampus-kampus swasta Yang tidak kalah kualitasnya dengan kampus negeri Salah satu kampus swasta yang terbaik Kampus swasta yang patut teman-teman pertimbangkan Yaitu Universitas Muhammadiyah Malang atau UMM Bagaimana tidak, UMM ini sudah mendapatkan peringkat Sebagai kampus Islam terbaik nomor satu di dunia Wow banget kan teman-teman Ada kampus terbaik di dunia yang ada di Indonesia Nah teman-teman, wajib kepo ini mengenai UMM ini Dan kabar baiknya teman-teman Di UMM ini juga menerima KIP kuliah Jadi, kalau misalnya teman-teman ingin kuliah di UMM Tapi teman-teman terbatas dengan ekonomi Teman-teman bisa menggunakan KIP kuliah ini Gimana caranya dan gimana tutorial untuk mendaftar KIP kuliah di sini Di UMM ini akan kita bahas dalam video ini teman-teman Makanya jangan skip-skip video ini Dan jangan lupa tekan subscribe dan tekan tanda loncengnya Nah teman-teman, menilik dari surat edaran dari UMM Mengenai informasi pendaftaran program Kartu Indonesia Pintar Atau KIP kuliah tahun 2021 Universitas Muhammadiyah Malang Pendaftaran, pendaftaran KIP kuliah ini dibuka tanggal 2 Juni Sampai dengan 24 Juli 2021 Jadi masih lama nih teman-teman Masih berselang sekitar kurang dari 1 bulan Tapi itu sudah cukup waktu untuk teman-teman Melengkapi proses registrasi ini Syarat pendaftaran, yaitu yang pertama Peserta merupakan siswa SMA sederajat yang lulus pada tahun 2021 Kedua, peserta lulus tahun 2020 Yang bukan menerima KIP kuliah Dan tidak bertentangan dengan ketentuan penerima mahasiswa baru di perguruan tinggi Yang ketiga, peserta harus mendaftar seleksi penerimaan mahasiswa baru UMM Tahun 2021-2022 Syarat keempat, fakultas-fakultas atau jurusan yang bisa dipilih Terdiri dari Yang pertama, fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Kedua, fakultas keguruan dan ilmu pendidikan Ketiga, fakultas teknik Keempat, fakultas ekonomi dan bisnis Kelima, fakultas pertanian, peternakan atau FPP Selanjutnya, berkas-berkas yang harus di-upload dan dikirim Jadi nanti selain teman-teman meng-upload dokumen-dokumen itu Teman-teman juga harus mengirimnya menuju ke alamat UMM ini ya teman-teman Apa saja yang harus teman-teman upload dan teman-teman kirim Yang pertama yaitu fotokopi ijasa sebanyak 3 lembar yang telah dilegalisir Yang kedua, fotokopi rapot semester 1 sampai semester 6 Dengan nilai rata-rata 80 tiap semester 1 sebanyak 1 lembar Ketiga, yaitu fotokopi ijasa atau pendidikan terakhir orang tua sebanyak 1 lembar Maksimal orang tua kuliah S1 atau diploma 4 Maksimal ya teman-teman Jadi kalau orang tua teman-teman lulusan ST, SMP, SMA Gak apa-apa, teman-teman masih bisa kok Syarat keempat yaitu Peserta harus mendapatkan surat keterangan tidak mampu atau SKTM Dari desa atau kelurahan disertai dengan bukti gaji atau penghasilan orang tua Sebanyak 1 lembar Syarat kelima, bukti pembayaran rekening listrik 2 bulan terakhir sebanyak 1 lembar Keenam, foto terbaru tempat tinggal atau rumah tinggal yang diketahui RT Foto ini tampak depan dan foto dalam ruangan ya teman-teman Kemudian syarat ketujuh atau dokumen ketujuh yaitu Fotokopi KTP calon mahasiswa atau kartu tanda penduduk sebanyak 1 lembar Syarat ketujuh yaitu fotokopi NISN Sebanyak 1 lembar Selanjutnya syarat kesembilan yaitu fotokopi KKS atau PKH Sebanyak 1 lembar Selanjutnya syarat kesepuluh fotokopi KIP Kartu Indonesia Pintar sebanyak 1 lembar Dan yang terakhir fotokopi KK atau kartu keluarga terbaru sebanyak 1 lembar Untuk prosedur pendaftarannya teman-teman yang pertama online melalui alamat website alamat pendaftaran UMM Yaitu online.um.ac.id dan bit.ly KIP Kuliah UMM21 Kedua yaitu semua berkas persyaratan dan ikat kartu peserta ujian PMB UMM Dimasukkan ke dalam amplop coklat Dan pojok kanan atas dituliskan program KIP Kuliah Diterima paling lambat 26 Juli 2021 Jadi nanti setelah teman-teman meng-upload berkas-berkas ini Teman-teman akan diminta untuk mencetak e-card atau kartu peserta ujian Nah salah satu dari e-card yang teman-teman cetak itu Teman-teman masukkan bersama-sama ke dalam amplop Beserta dengan berkas-berkas yang harus dikirim ini Amplop coklat dan dikirim di alamat UMM Dan paling lambat diterima tanggal 26 Juli Ini paling lambat diterima ya teman-teman bukan capos Jadi teman-teman harus perhatikan Dan teman-teman perhatikan Perkirakan kira-kira jarak tempuh dari rumah atau alamat teman-teman ke UMM itu berapa jauh Sehingga nanti ketika dikirimkan ke pos bisa sampai berapa hari Teman-teman harus pertimbangkan itu dengan baik ya Nah selanjutnya yaitu Pengumuman KIP akan diumumkan tanggal 31 Juli 2021 Dan untuk peserta yang lolos KIP ini Akan diminta untuk registrasi Tanggal 31 Juli sampai dengan 5 Agustus 2021 Oke ini tadi sudah saya sampaikan mengenai berkas-berkasnya Sekarang yuk kita coba mendaftar KIP kuliah Kita buka disini seperti yang petunjuk online tadi Yaitu online.um.ac.id Oke teman-teman kita coba daftar disini ya Ini di kotak merah ini teman-teman klik pendaftaran dalam negeri atau Indonesia Selanjutnya kita klik ok Kemudian teman-teman pilih S1 atau Sarjana Kemudian teman-teman pilih jalur tes Selanjutnya pilih beasiswa Kemudian teman-teman memilih yang pertama yaitu Pendaftaran program Kartu Indonesia Pintar atau KIP Serata 1 dan D3 Kita klik disini Kemudian klik isi formulir Nah selanjutnya disini teman-teman harus mengisi formulir yang ada Yang mulai dari nama lengkap Email, nomor HP, NISN, tahun lulus, jurusan sekolah dan lain sebagainya Serta teman-teman harus atau wajib mengisi pilihan jurusan Disini ada 3 pilihan Teman-teman bisa pilih disini Teman-teman suka-suka mau pilih yang mana ya Dan tentunya urutan pilihan ini akan menentukan prioritas pilihan teman-teman Nah setelah teman-teman mengisi semuanya data-data disini Silahkan teman-teman klik daftar Setelah teman-teman mengklik daftar Teman-teman akan dikirimi email Coba teman-teman cek emailnya Jadi pastikan email yang teman-teman cantumkan disini Adalah email yang bisa dihubungi dan aktif Dan bisa digunakan dan bisa dikirim email ya Teman-teman klik email disitu Buka email teman-teman dan teman-teman akan mendapatkan Pin serta petunjuk pembayaran Dengan menggunakan pin dan petunjuk pembayaran itu Teman-teman bisa langsung pergi ke bank Teman-teman bisa langsung pergi ke bank untuk melakukan pembayaran pendaftaran seleksi UMM ini Nah setelah itu teman-teman login kembali di ini tadi di online.ummm.co.id Dengan menggunakan pin dan password yang sudah ada Kemudian teman-teman silahkan mengisi biodata yang ada disitu Serta meng-apport dokumen-dokumen yang diperlukan Kemudian kalau sudah teman-teman mencetak ikatnya Selanjutnya tes masuk Kemudian yang terakhir yaitu pengumuman hasil seleksi Baiklah teman-teman itu tadi informasi yang bisa aku sampaikan Semoga informasi ini bermanfaat dan membuat teman-teman semakin semangat untuk kuliah Oke, jaga pelah cita-citamu setinggi langit Karena nanti kalau pun jatuh teman-teman masih ada diantara bintang-bintang Bye-bye teman-teman Semoga bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton